Intro Pahala berjamaah Kata Nabi, kalian mutuk dulu Lalu datang ke masjid berjamaah Maka pahalanya Satu langkah kaki kananmu Catat satu pahala Lalu kakak kaki kirimu Hancur dosa-dosa kecilmu Jadi kalau rumah dari masjid 300 meter, PP 600 meter Satu langkah, pahala Langkah kaki ini, hapus dosa kecilnya Apalagi kalau bapak jalannya begini Berapa langkah kaki itu Masya Allah Apalagi kalau bapak Begitu sampai masjid, keliling lagi dulu ke pasar Bergi lagi ke sana Ke sana lagi Sampai berapa langkah kaki didapat Yang kedua Pahala berjamaah Kata Nabi Seluruh materi yang melewati Pagar, asfalt, dinding, tembok Semua akan jadi saksi air kelam Dia akan berkata Ya Allah Jangan kau masukkan ya neraka Masukkan ya sorga Saya saksinya Dia datang berjamaah di masjid Itulah sebabnya ketika kita datang berjamaah di masjid Disunahkan Lain jalannya waktu pergi Lain pula jalannya waktu pulang Itu sunnah Itu juga sunnahnya Ketika kita sampai di masjid berjamaah di warakat Dua rakat pindah Dua rakat pindah Jangan juga salah faham Untuk-untuk sudah dengar gini Masjid di sana dia ke sana dulu Baru puluh tengah dulu Baru pulang lagi ke sini Selesai ini seolah Korang baru datang dong Yang ketiga Keutamaan berjamaah Apalagi kata Nabi Kalau keribis Kalau hujan Atau kena debu bajumu ketika kau masjid Itulah nanti bajumu yang kena debu Bajumu yang kena air hujan Akan melindungi kalian agar tidak disentuh api neraka Jadi kalau hujan Bapak ke masjid Tidak secemas Yang basah bajunya itu Melindungi api neraka Dan juga salah faham Kalau teman-teman sudah dengar begini Dia tunggu hujan keras Jadi tu hujan keras Guam payunya Itu beli-beli Apalagi keutamaan berjamaah di masjid Ada disebut doa bersama Mungkin Bapak Ibu tidak tahu berdoa Mungkin Bapak Ibu banyak dosanya Doanya sampai susah diijabah Allah Tapi di dalamnya ada anak yatim Di dalamnya ada pakir miskin Di dalamnya ada orang yang teraniaya Ustaz baca doa Orang yang di dalam mengatakan amin Maka semua orang yang ada dalam doanya dikabungkan Itulah sebabnya selalu saya injurkan Pak Ibu kalau baca doa Kasih dengar doanya Dan usahakan baca doa yang umumnya orang hafal Karena kadang-kadang ada Ibu yang kita berdoa Kita tidak tahu apa diminta Kita tinggal minta saja di belakang Amin, amin 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 Berjelas bos Siapa tahu yang jadi Ibu anak muda Ya Allah berikan kami jodoh Dia bilang Bapak di belakang Amin Rasulullah istrinya Isterinya pun di belakang mengatakan Amin Bapak di belakang 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 Bapak di belakang